Jokowi mengatakan, negara lain sudah jauh bangun infrastruktur, kita masih saling mendengki. Presiden Jokowi Dodo kembali mengajak masyarakat Indonesia untuk kembali bersatu dalam membangun dan memajukan bangsa. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu turut mengingatkan bahwa dengan bersatu, pembangunan di tanah air bisa berjalan dengan baik dan Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Negara lain sudah jauh membangun infrastrukturnya, kita masih urusan saling membenci, saling dengki, saling didaksapa antar tetangga, semakin tertinggal kita nanti katanya di akun Twitter pribadi sesaat lalu Kamis 4 Juli. Saya ingatkan kepada semuanya, kita berangkulan bersatu kembali membangun dan memajukan negara ini, sambung Jokowi yang kembali terpilih sebagai presiden untuk periode 2019-2024. Sebelum mengunggah kicauan ini, Jokowi memamerkan kemesraan dengan ibu negara Iryana. Melalui sebuah foto, keduanya tampak mengendarai mobil golf. Jokowi duduk di sebelah kanan, sembari memegang kendali mobil tersebut. Dalam keterangan foto, Jokowi menyebut sedang berada di kawasan ekonomi khusus KEK Pariwisata Pulisan di Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dengan golf cup, saya dan ibu negara menyusuri jalan bata di tepi pantai. Banyak wisatawan yang mau datang ke Sulawesi Utara, dan akan semakin banyak. Kita harus siap, infrastruktur dan pelayanannya, terangnya. Jokowi memang tengah dalam kunjungan kerja meninjau pembangunan KEK Pulisan. Dia didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laolai, dan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambei.